Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Om Swastiastu Bapak-Bapak Ibu sekalian Saya katiklah ya saya hormati Dalam 18 jam pelatihan ke depan Saya akan memandu Bapak Ibu sekalian Dalam materi Bela Nendara Kepemimpinan Pancasila Fakti klat ini sebelumnya Telah juga disampaikan oleh Pemadri sebelumnya Tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila Dalam 12 jam pelatihan Nah Bapak Ibu sekalian Perkenalkan nama saya Wayan Rai Suatana Saya sebagai Bidesoran pertama di Wali Besar Pemimpinan Pancasila Yang bersama dengan Rekan saya namanya Pak Rony Akan memandu sederhana sekalian Dalam akal iklan Pemangsaan dan Keberan-keberan Nah sebelum saya lanjutkan boleh saya menyampaikan sebuah pantun Tentang jalan negara Di samping jalan pedagang asongan Lalu lintas di perapatan selalu ramai Mari lanjutkan cita-cita perjuangan NKRI tetap aman dan damai Baik Berikutnya Materi yang akan disampaikan Terdiri dari 5 materi agenda Yang pertama adalah aktualisasi cinta Tanah air melalui Gatra Astagatra Kemudian Agenda kedua adalah aktualisasi kesadaran kebangsaan dan peregara Melalui undang-undang dasar negara kesadaran Republik Indonesia tahun 1945 Selanjutnya Agenda tiga aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila Keempat Kepemimpinan dalam konflik sektoral Dan agenda kelima dalam kesinambungan, integritas, dan interja organisasi Nah tujuan pembelajaran Bapak-Ibu sekalian bisa baca di modul Tapi saya akan sebesarnya Kami sampaikan bahwa Diarapan serta mampu Menginternalisasi wawasan kebangsaan Kepemimpinan Pancasila Melalui kemampuan menganalisis makna Kepemimpinan negara kesatuan Indonesia Wawasan pusatara Nilai-nilai beran negara Pancasila dan Unang-Nasar 45 Dalam mendukung kedahanan dan poskodan nasional Dan mencegah konflik Serta memartinya rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia Baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita lanjut Saya persilakan Bapak-Ibu sekalian Berdiri bersama Kita nyanyikan dulu Ini lagu ritualnya Ibu Pertiwi Kuliat Ibu Pertiwi Sedih bersusah hati Air matanya belinang Mas jintam yang kukenam Dan seterusnya Persilakan dulu Kembali Nah mungkin sebelum Saya melanjutkan sedikit review terhadap pelajaran sebelumnya Yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bapak Rony terkait dengan Wawasan kebangsaan Tolong Bud Titin bisa cerita sedikit tentang Wawasan kebangsaan apa yang disampaikan Baik Bagus sekali Pak Nasir Pak Rohin Wah hebat sekali Super sekali Baik kita lanjutkan Bahwa Nilai di lebelan negara itu ada lima Yang pertama adalah cinta tanah air Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila Sebagai ideologi negara Keempat Rera berkorban untuk bangsa dan negara Lima Mempunyai kemampuan awal negara negara Dan enam Semangat untuk wujudkan negara yang berdaulat Adil dan makmur Nah cinta tanah air Berbakat satu materi yang akan kami sampaikan lebih dalam Itu adalah Perasaan yang timbul Dari dalam hati seorang warga negara Untuk mengabdi Memelihara Membela Melindungi tanah air Dari segala ancaman dan gangguan Contohnya Sederhana bahwa Kita bangga Sebagai warga negara bangga kepada Menjadi warga negara Republik Indonesia Karena apa Kita bisa menjaga nama baik Tanah air Bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum Kemudian Menuntut ilmu Dengan sungguh-sungguh Itu adalah contoh-contoh Dari Cinta tanah air Nah cinta tanah air Secara garis besarnya Itu terdiri dari Pertama adalah Cinta profesi Untuk mendukung Pembangunan nasional Yang kedua Cinta pada Lambang-lambang Negara Ketiga Turut Mengharumkan Nama bangsa Ikut Mengawasi Jalan pemerintahan Dan cinta Peruduk Nama negeri Nah Terkait dengan Astagatra Astagatra ini sebenarnya Adalah Terdiri dari delapan Gatra ya Astagatra Yang delapan Gatra ini model Tata hubungan Kehidupan nasional Itu terdiri dari Aspek Alamia Itu statis Disebut dengan Trigatra Dan aspek Sosial Atau dinamis Yang disebut dengan Pancanggatra Trigatra Terdiri dari Kondisi geografis Kekayaan alam Keadaan dan Kemampuan Demografi Kemudian Pancanggatra Atas Aspek dinamis Terdiri dari Lima Pertama Dan geologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Dan Keamanan Nah Jika kita lihat Aktualisasi Cinta tanah air Melalui perspektif Pancanggatra Dapat digamarkan Dalam Cat Seperti Yang Anda lihat Di dalam Slide Bagaimana Keterlubungan Cinta tanah air Yang terdiri dari Tiga bagian Tiga bagian Itu adalah Cinta Cinta kepada Profesi Cinta kepada Laman Medara Cinta kepada Produksi dalam Negeri Kemudian Dikaitan dengan Gatra Tridatra Dan Pancanggatra Tersebut Nah Agar Lebih meresap Kiranya Belum Sini ada Komputaran Satu film Bagi sekalian Bisa saksikan Film ini Adalah Dengan Judul Perang Melawan Sampau Plastik Nah Film ini Menceritakan Tentang Bagaimana Sampau Plastik Mencumari Perairan di Malaysia Khususnya di Bali Yang Beberapa Bulan yang lalu Terang di ekspus Oleh Seorang turis Yang tertu Jika kita Lihat Banyak Kerugian-kerugian Yang Diderita Antara lain Misalnya Rusakan lingkungan Karena kesalahan Memuang plastik Kemudian Juga Berdampak Pada aspek ekonomi Ya Tentu Pariwisata Menjadi Sektor Andalan Yang Sangat sensitif Terhadap Isu Sampau Baik Bagus Kalian Bagaimana Bisa Berikan Masukan Apa yang Telah Disampaikan oleh Apa di film Tersebut Nasir Terima kasih Suku Bagus Ya Budidin Sangat proaktif Budidin 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 Jadi Memang kita semua Harus menjaga Dengan baik Bukan plastiknya Yang menggabung Tetapi Sampahnya Yang kita tidak Olah dengan baik Saya lanjutkan Ya Ada dua gambar Yang sangat Bagus Bagaimana Kepedulian kita Untuk Senyum mereka Agar mereka Bisa Tetap Tersenyum Inilah Salah satunya Bagaimana Menciptai Indonesia Sehingga Bisa memberikan Kebahagiaan Dan senyum Kepada Mereka Dan kita Semua Nah Baik-baik sekalian Ada evaluasi Yang pertama Tentu Jelaskan Bentuk Pilihan negara Yang bisa dilakukan Oleh ASM Apa saja Yang kedua Bagaimana Bagaimana Menjadikan Diaktualisasi Melalui Cita tanah air Baik Terima kasih Dilanjutkan Kemudian Saya simpulkan Bahwa Menciptai Tanah air Berupakan Bentuk Bela negara Yang diamanatkan Oleh Dalam Karena itu Aktualisasi Tanah air Bisa dilakukan Melalui Astagatra Seperti Bagaimana Menjaga Nama baik Tanah air Bagaimana Menggunakan Hakili dalam Pemilu Bagaimana Mencintai Dan menjaga Lingkungan Bagaimana Menuntut Ilmu Dengan Sungguh-sungguh Sehingga Kita Bisa Menjaga Tanah air Kita Akhir Saya akhiri Dengan Sebuah Pantun Kata Bijak Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih